Grup musik bentukan sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi Dodo ini kembali tampil dalam gelaran mini konser Road to Java Pop Festival 2023. Walaupun tak dalam formasi lengkap, grup band yang digawangi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini menampilkan beberapa lagu, yakni lagu separuh nafas milik Dewa 19, serta lagu bento yang dinyanyikan oleh Iwan Fals. Dalam mini konser bergenre pop Jawa itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono kembali menjadi sorotan. Selantaran ia kembali menunjukkan kebolehannya dalam memainkan instrumen musik drum. Mini konser yang diberiakan oleh beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju ini merupakan gelaran konser untuk menuju gelaran Java Pop Festival 2023 yang akan digelar pada tanggal 8 dan 9 Juli mendatang. Festival ini nantinya akan mendatangkan beragam artis pop Jawa. Sebut saja Waro Widowati di mana ia menjadi satu-satunya artis pop Jawa yang wajahnya terpampang di Billboard Times Square New York. Selain itu juga akan diberiakan artis pop Jawa pendatang baru Evan Los, yang menggembarkan dunia permusikan Indonesia dengan lagunya Full Senyum Sayang pada tahun 2022 lalu. Inisiator dari Festival Java Pop Fest 2023 yang juga merupakan penyanyi pop Jawa, Pulung Agus Tanto menyebut digelarnya festival ini bertujuan untuk lebih mempromosikan musik pop Jawa yang kiri tengah naik daun. Tak hanya di dalam negeri tentunya, namun juga di kancah internasional. Penampilan beberapa pentolan band Kabinet Indonesia Maju dalam mini konser musik pop Jawa ini menunjukkan, bahwa genre musik pop Jawa sudah mulai digemari masyarakat Indonesia, terlebih kini musik bergenre itu sudah mulai populer di sejumlah platform media sosial. Adi Dunan dan Dika Suramanto, Jakarta.